Intro Rekan-rekan, bisa jadi mahasiswa telah mengakses artikel, buku, atau apapun Namun, ya bahasanya kurang mereka kuasai misalkan Nah, pada saat itu mahasiswa akan merasa terbentur dengan kondisi language Oleh karena itu, seharusnya ada satu cara merupakan pilihan Bapak-Ibu harus memberikan jalan keluar itu Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi di internet namanya Docs Translator Jadi, PDF nantinya yang berbahasa Inggris tadi, itu akan kita ubah menjadi PDF yang berbahasa Indonesia untuk memberikan pilihan bacaan Oke, saya memilih Translator Kemudian tadi, mahasiswa yang telah memiliki bahan, yang telah memiliki bahan pembelajarannya seperti yang ini Saya tunjukkan dulu Ini berbahasa Inggris tentunya Nah, ini pilihannya mungkin dia akan membaca ini Tapi apadahnya ada permasalahan Nah, ini kita masukkan ke Translator Kita upload Kemudian kita pilih Yang tadi diperoleh oleh mahasiswa Dan kita masukkan ke sana Dan akan dideteksi oleh Namanya sistem tersebut Nah, sistem ini akan merubah sesuai bahasa yang kita inginkan Seandainya saya memilih adalah Tentunya karena saya bahas orang Indonesia Saya milih Indonesia saja Saya translate Nah, mahasiswa akan melakukan pilihan-pilihan ini berdasarkan kebutuhan Jadi, tentunya ini bukan keinginan kita sebenarnya Agar mereka tetap berbahasa Inggris pun Maksudnya kita boleh tidak memberikan pilihan itu Tetapi kalau ini ingin kecepatannya Setelah itu ada tulisannya di aplikasi itu Download, Translate Setelah didownload Maka mahasiswa akan mendapatkan sebuah artikel Yang artikel itu adalah sudah dalam bahasa Indonesia Jadi, mahasiswa akan lebih mudah belajar Karena Bapak-Ibu menyediakan pilihan-pilihan itu Mungkin saja pilihan ini juga di-upload Kedalam LMS Bapak-Ibu Atau apa Tapi, sandingkan dengan yang tulisan yang bahasa Indonesia tadi Itulah caranya memfasilitasi mereka Agar mereka bisa mandiri dalam pilihan itu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih